Hai, salam katolisitas. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kompendium katekismus gereja katolik. Nah sekarang pertanyaan nomor empat. Apakah terang akal buddhis saja sudah memadai untuk mengenal misteri Allah? Nah, ini jawabannya adalah tidak cukup. Terang akal buddhi bisa menangkap Allah itu satu, Allah itu baik. Tapi tidak semua orang karena keterbatasannya itu bisa menangkap bahwa Allah itu ada satu baik. Kenapa? Karena kadang sering bercampur dengan kesalahan. Di dalam sejarah kita melihat adanya percampuran ada yang baik, tapi pengajaran yang baik, tapi juga ada pengajaran yang salah. Dan kemudian kita juga melihat bahwa ada juga orang-orang yang memang luar biasa di dalam sejarah. Seperti contohnya filsuf besar di Yunani, yaitu ada Aristoteles, Plato, Socrates. Mereka memang bisa merenungkan kehidupan ini, membuat satu abstraksi. Dan kemudian mereka bisa sampai pada kesimpulan Allah itu ada dan satunya. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Iya enggak? Oleh karena itu, Allah mengatakan bahwa ini tidak cukup hanya dengan akal buddhi saja. Belum lagi akal buddhi kalau terus ditekankan itu belum tentu juga membawa kita kepada keinginan dengan Allah. Betul, iya. Karena keintiman dengan Allah ini dimulai dengan, kalau menurut pengajaran Paus Franciscus, dimulai dari perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan ini melibatkan hubungan personal. Dan ini memang bisa saja dihantar oleh akal buddhi, tetapi untuk perjumpaan ini kita memerlukan pengalaman tersendiri. Mengalami kehadiran Allah. Ya, karena keintiman orang yang mau intim, dia harus memberitahu siapa dirinya. Iya enggak? Seperti misalkan kita berdua intim, karena kita semakin tahu satu sama lain. Iya enggak? Nah, demikian juga kalau kita mau masuk di dalam hubungan yang erat dengan Allah, tidak cukup hanya mengandalkan akal buddhi saja, tetapi Allah harus mewahyukan dirinya. memberitahu kepada kita siapa dirinya yang sebenarnya. Karena manusia begitu terbatas, sedangkan Allah itu tidak terbatas. Iya. Maka untuk kita bisa datang mendekat kepada Allah, Allah mengetahui keterbatasan manusia. Jadi Allah yang memang, tadi kasih itu merangkul ya, Allah yang memang mewahyukan dirinya kepada manusia, supaya manusia itu bisa datang mendekat kepadanya. Iya, dan alasan yang lain adalah, karena kalau hanya mengandalkan akal buddhi, kita seolah-olah mengira-ngira tentang Allah. Kalau misalkan kita di dalam kehidupan suami istri, kalau kita mengira-ngira perasaan pasangan kita, seringkali salah ya. Seringkali salah ya. Lebih baik pasangan kita memberitahu apa perasaannya kepada kita, apa yang dia inginkan kepada pasangannya. Kamu curhat ya. Tuh, makanya harus kasih tahu. Oke, jadi kalau tidak hanya akal buddhi, tetapi juga Allah memberitahu kepada kita, ada satu kepastian tentang kebenaran yang diinginkan oleh Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.